Masih ada yang tanya, mudik atau balik pakai roofbox ditilang atau tidak? Selama ini orang kalau bawa barang gitu kan, itu di atas ini ya, di roof rack gitu Yang ternyata dikasih terpal, yang itu kalau mudik itu banyak banget Menurut saya itu lebih bahaya gitu Justru harus didorong orang untuk pakai roofbox Atau kalau yang dimaksud melebihi dimensi yang membahayakan itu ya seperti yang mobil-mobil yang sharing viral di tiktok segala macam Yang di belakang ditambah-tambahin gitu Nah kalau itu mungkin bisa ditilang ya Karena masih over dimension dan juga overload juga gitu Jangan hanya truck aja yang di odol gitu kan, tapi mobil juga Nah tapi kalau roofbox itu kalau dilihat di PP-nya, kalau nggak salah di roof 3 gitu ya Itu kan jelas kecuali dengan yang dirancang khusus Nah roofbox ini dirancang khusus gitu Termasuk roofbox di Brio itu ada yang nyiir juga kan Oh itu kan kaleng, nanti mobilnya bahaya Nah orang nggak tahu bahwa itu dipasangnya di tulangan Yang tulangan Brio itu sekuat sasisnya ya Yang ketika kita berguling-guling itu menghindari kita juga di kencet Nah itu dipasangnya di situ Nah box-nya juga teman-teman harus yang kuat gitu Harus yang bagus gitu Kalau di teman-teman roofbox, komunitas roofbox itu disarankan pakai roofbox yang bagus lah ya Ya pasti ada harganya juga lebih dibanding dengan yang fiber Yang fiber itu murah tapi biasanya suka yang kejadian copot segala macam melayang itu yang fiber gitu Kalau bisa merek-merek bagus lah Tuli, otorek atau wali segala macam banyak kok Banyak lah merek yang penting aman gitu loh Jangan kita kadang-kadang hanya beda harga sedikit atau nggak mau investasi sedikit malah keselamatan Kalau udah kebuka di jalan tuh teman-teman susah sendiri Beberapa kali ada roofbox yang melayang itu karena Pertama bahan roofboxnya sendiri tadi tuh yang nggak bagus Kedua, nah ini box-nya bagus Cuman dia barangnya terlalu overload Jadi ketika box-nya nggak bisa nutup gitu Dipaksa nutup gitu Jadi akhirnya kuncinya itu kayak kepaksa Jadi belum jalan pun kuncinya udah kena resistensi dari kuncinya Karena dipaksa tadi Nah ini kemudian ditambah dengan angin dan kecepatannya kurang Akhirnya dia mau buka Nah roofbox sendiri itu misalnya tuli tuh Itu kecepatan maksimum 130 ya Kalau bawa box itu Nah ini juga berarti kan bisa kita kaitkan dengan yang tadi tuh Berarti kalau di tol itu 150 sebenarnya masih aman Bahkan orang bawa roofbox pun Amatuli itu masih di otoriansi sampai 130 KPJ gitu kan Jadi bisa kurang gitu Nah itu menjawab soal roofbox Jadi sebenarnya nggak melanggar hukum Polisi sendiri juga udah Ini kok ngasih klarifikasi Boleh kok pakai roofbox gitu kan Karena dirancang khusus dan safety gitu Tentu saja pilih roofbox yang safety ya teman-teman Jangan yang abal-abal gitu